Pemirsa sejumlah mekanik sebuah bengkel kalang kabut ketika menemukan seekor ular berukuran besar melilit di mesin mobil yang sedang mereka perbaiki. Selain itu juga ada mama yang berteriak histeris ketakutan saat tiba-tiba seekor ular merayap ke kakinya ketika dia sedang duduk santai di depan warung. Sebuah rekaman kamera CCTV memperlihatkan seekor ular bergerak cepat ke arah seorang wanita yang tengah asik bermain handphone. Dalam video terlihat wanita yang diketahui bernama Rumsiri itu tiba-tiba berteriak histeris ketakutan. Usut punya usut, ternyata ular berwarna hitam tadi merayap di kakinya. Beruntung wanita asal provinsi Pechaburi, Thailand itu dengan sigap mengangkat kakinya ke atas kursi sehingga terhindar dari gigitan sang ular. Sambil berteriak ia kemudian memanjat dan masuk ke dalam toko sementara anjingnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Rumsiri mengaku bahwa ini adalah pengalaman paling menakutkan sepanjang hidupnya. Dia juga bersyukur karena ular itu bukanlah jenis ular kobra yang mematikan. Sementara itu di Malaysia sejumlah mekanik di sebuah bengkel terkejut ketika mendapati ada ular piton sepanjang 4,6 meter di dalam mesin mobil yang hendak diperbaiki. Pemilik mobil mengaku awalnya mesin mobilnya tidak bisa hidup sehingga kemudian diderek ke bengkel. Dan saat mekanik membuka kap mesin mobil ternyata ada ular mematikan di dalamnya. Sebagian badan ular piton itu terlihat namun sebagian lainnya masuk ke sela-sela mesin mobil sehingga mekanik pun kesulitan untuk mengevakuasi ular piton itu. Bahkan polisi setempat pun dikerahkan untuk membantu proses evakuasi sang ular. Akhirnya setelah beberapa waktu ular tersebut berhasil dievakuasi tanpa cedera sedikitpun. Ular itu kemudian dibawa pihak berwenang untuk kemudian dilepas liarkan.